Oke, selamat malam semua. Tadi waktu saya datang ke tempat ini, saya merasa seperti anak muda banget. Lalu, begitu saya datang ke tempat ini, saya lihat teman-teman yang biasa pakai bajunya bergaya anak tua, tiba-tiba berubah dalam sepeda menjadi bergaya anak muda. Lalu, saya ketemu Mesa, saya ketemu sahabir, mangetemu yang lain-lain. Saya bilang, wah saya jadi ikut merasa muda juga. Tapi ternyata, oh ternyata ada salah satu teman-teman di antara kena yang dilanjutin. Amin buat saya. Nah, gitu. Sekali-sekali kebutuhan buat kebicaraan. Oke, kalau hari ini kita akan sharing tentang seperti tema kita yaitu born to care. Jadi, sama-sama katakan gua tidak born to care. Nah, kita seringkali mendengar sebuah kata peduli, peduli. Lalu, mungkin kita juga seringkali melihat di televisi ada peduli RZTI atau peduli RZTV. Tapi menurut pendapat teman-teman, apa sih arti peduli itu? Nah, sampai teman-teman cuma taunya, saya peduli sama kamu, saya care, I care about you, Jesus care about you. Tetapi teman-teman enggak tahu apa artinya peduli. Peduli itu artinya memperhatikan. Peduli artinya menindahkan. Peduli artinya menghiraukan. Jadi, kalau misalkan, teman-teman, upang-upang saya kasih contoh sederhana. Upang-upang saya berbicara sama Yuda. Nah, sementara Yuda berbicara, kalau seandainya saya peduli sama Yuda, berarti saya memperhatikan apa yang Yuda katakan. Saya menghiraukan apa yang Yuda bicarakan. Itu artinya berbicara. Pernah enggak melihat, misalkan papa-mama kita di rumah, kalau bicara, sementara papanya lagi baca koran, papanya ngomong terus. Pernah melihat kejadian seperti itu? Atau sering enggak orang tua kita mungkin ngomong sama kita, lalu kitanya asik pegang gadget? Pernah? Nah, kalau seandainya kita melakukan hal seperti itu, artinya kita tidak mempeduli. Karena peduli artinya memperhatikan, menghiraukan, dan menghiraukan. Saya akan mulai dengan sebuah cerita. Satu kali ada dua orang pemuda, hendak-hendaki sebuah gunung, yang namanya hendaki pasti tujuannya untuk mencapai ke sebuah puncak. Lalu pemuda ini, dia membawa sebuah ransel masing-masing di gunaknya, dan dia begitu nyampe di bawah, di bagian bawah gunung tersebut, Si dua pemuda ini tercengah. Kenapa tercengah? Karena dia melihat perjalanan dari bawah menuju gunung itu, oh asik banget. Begitu banyak buah-buahan, begitu banyak perumen yang warna-warni, begitu indah, luar biasa. Begitu melihat suasana yang begitu indah dan memukau seperti itu, Kedua pemuda ini, apalagi pemuda yang satu, dengan penuh antusias, dengan penuh semangat patliman, Dengan penuh keberanian, mulai hendaki itu, gunung tersebut, dan dia mulai mengampil sebuah buah-buahan perumen, Semua yang ada, semua dia masuk-masuk ke indoklasnya, Tiba lah dia terburu-buru sampai ke puncak dengan kenangan. Si pemuda tadi nyampe ke puncak, saya yang udah sama, kenangan, nanti ceritanya. Dia ketemu dengan seorang petapa di puncak sana. Lalu petapa ini tayang sama pemuda, Hai pemuda, kok saya melihat Anda begitu tengah-engah? Kok saya melihat Anda begitu tengah-engah? Lalu pemuda ini bilang begini, Pak petapa, bisa enggak sebelum kita ngobrol lebih lanjut, Kita minum dulu, sekarang minum dulu, sebelum ngobrol lebih lanjut. Yuk kita minum dulu, sebelum ngobrol lebih lanjut. Minum? Eh gantan, ya jes minum lagi. Yes! Lalu sih pemuda bilang begini, Pak petapa, Saya tadi sangat terburu-buru bernafsu, Begitu bersemangat, Saya mengambil semua yang ada di bawah perjalanan menuju puncak, Dan Pak petapa lihat, Di dalam kas ransel saya, Begitu banyak makanan dalam kas ransel. Lalu pak petapa ini sambil tersenyum, Dia diam-diam begini, Hai anak pedang, Kamu begitu banyak mengumpulkan makanan, Kamu begitu banyak mengumpulkan permen yang berwarna wangi dalam kas itu, Tapi pertanyaan saya adalah satu, Apakah kamu tahu, Bagaimana rasa dari makanan yang akan berbawa dalam kas ransel. Si pemuda ini cuma terburu dan berburu-buru, Saya tidak tahu pak petapa, Karena setiap dari bawah sampai ke atas, Saya cuma sibuk mengambil sebanyak-banyak yang bisa saya rai, Untuk saya masukkan dalam kas ransel. Ketika dua sepemuda ini sedang bercakap-cakap dengan pak petapa ini, Tiba-tiba sepemuda yang kedua, Dengan wajahnya yang begitu ceria, Yang kekai juga ke puncak, Dia bilang begini, Hai, Hai, Katanya gitu, Kok dia rangah banget, Berceria banget, Lalu pak petapa kan keharanan juga, Dua pemuda melakukan perjalanan yang sama, Kok yang satu terpengar-pengar kecamian, Kok yang satu, Begitu bahagia menikmati, Lalu pak petapa bilang tanya begini, Pak muda, Kenapa kamu kok begitu happy, Kok kenapa kamu begitu bahagia, Oh iya dong pak petapa, Pak petapa tahu, Sejak saya dari bawah sampai ke puncak sini, Saya menikmati begitu banyak makanan, Dan saya juga menikmati begitu keindahan di sekitar sini, Dan begitu saya sampai ke puncak, Saya benar-benar bisa mengecap, Semua apa yang sudah saya lakukan, Nah dari cerita seperti ini, Kita bisa belajar satu, Menurut pendapat teman-teman, Kalau seandainya teman-teman boleh memilih, Kira-kira teman-teman memilih mana, Pemuda yang pertama atau pemuda yang tua, Pemuda yang tua, Pemuda yang pertama, Pemuda yang tua, Kenapa pilih pemuda yang tua, Kenapa pilih pemuda yang tua, Karena pemuda yang tua, Bisa menikmati semua yang ada, Tapi pada kenyataannya, Seringkali hidup kita, Mungkin maunya menjadi pemuda yang tua, Tapi banyak diadakan kita, Kelakuannya seperti pemuda yang pertama, Betul apa betul, Betul apa betul, Karena setiap kita maunya, Segala sesuatu itu, Untuk aku, Kalau perlu orang lain, Gak usah kebahagiaan, Yang penting saya happy, Saya gak peduli, Sama kamu, Kasih tau kan nanti, Saya peduli, Sama kamu, Kita buka dalam akhita kita, Dalam Matius, Masa yang ke-20, Ayat yang ke-28, Sesuai dengan, Tema kita, Semua bawah akhita, Akhita yang dibuka di geze, Boleh, Ayo sepasal yang ke-20, Ayat yang ke-28, Boleh sama-sama berdiri, Untuk kita baca ayat akhita, Boleh, Ayo kita berdiri, Tema-sama berdiri, Dari kemang sampai belakang, Yang ada di sini, Dan yang tidak ada di ruangan ini, Semua yang berdiri, Untuk salam, Dan salam, Dan salam, Dan salam, Dua, Tiga, Sama seperti anak manusia datang, Bukan untuk melayani, Melainkan untuk melayani, Dan untuk memberikan, Dan untuk memberikan, Jadi tentu saja, Bagi, Silahkan duduk, Hari ini, Kita merayakan, Hari Natal, Apa sih Natal artinya? Natal kalau boleh saya lukiskan, Atau boleh saya deskripsikan adalah, Natal adalah sebuah rencana Allah, Yang begitu luar biasa, Untuk menyelamatkan manusia, Yang berdiri, Jadi Natal artinya, Sebuah rencana Allah, Yang begitu luar biasa, Untuk menyelamatkan manusia, Yang berdosa, Siapa manusia yang berdosa? Manusia yang berdosa, Itu kita semua, Oleh anugerah Tuhan, Ketika Yesus lahir, Itu sebetulnya, Merupakan sebuah rencana, Besar Allah, Untuk mengembalikan kita, Lalu kita perhatikan kitab kejadian, Kejatuhan manusia pertama, Hawa, Jatuh dalam dosa, Itu karena Hawa, Berpikir tentang dirinya sendiri, Waktu itu, Iblis bilang, Bukankah semua, Buah-buahan, Dalam taman ini, Tidak boleh kamu makan? Hawa jawabnya, Bukan begitu, Cuma satu-satunya, Buah yang di tengah-tengah, Yang tidak boleh dimakan, Lalu Iblis bilang, Tahu gak kamu, Kalau kamu makan buah itu, Kamu akan tahu yang baik, Yang yang jahat, Maka kamu akan sama, Seperti apa? Nah pada saat, Hawa, Atau manusia pertama, Mendengarkan bujukan seperti itu, Dia melupakan segala, Dia melupakan Allah, Dia melupakan Tuhan, Dia melupakan pasangan, Dan dia hanya berfokus, Kepada dirinya sendiri, Dan hanya, Sama hidup kita, Kalau saat ini, Hidup kita juga hanya berfokus, Kepada diri sendiri, Kita cuma egois, Kepada diri sendiri, Nanti-nanti, Mungkin pada saat itu, Hidup kita sudah, Melahir, Melahir, Nah pertanyaannya, Kenapa Yesus lahir, Itu, Mengatakan, Untuk, Melayani, Bukan untuk dilayani, Jawaban, Sebenarnya, Kenapa Yesus lahir, Untuk, Melayani, Bukan untuk, Dilayani, Karena, Melayani, Merupakan, Alat, Atau, Cara, Untuk, Menembus, Atau, Melawan, Keegois, Kalau seandainya, Yesus, Lahir, Kemuka bumi ini, Lahir, Sebagai raja, Bisa gak? Bisa? Yesus, Datang, Tiba-tiba, Dia bilang, Akulah, Raja, Atas, Seluruh, Muka bumi ini, Bisa? Nah, Kenapa kok, Yesus lahir, Jadi bayi yang kecil, Jadi bayi yang imut, Kenapa? Loh, Yesus itu punya segalanya, Tuhan itu pencipta langit dan bumi, Tapi, Dia rela, Menjadi manusia, Untuk memberikan sebuah keladan, Bagi kita, Manusia, Sekarang kita pikir, Tentu, Memeru-memeru dalam dalam, Kalau seandainya, Tuhan, Menciptakan langit dan bumi, Dan begitu besar, Itu juga lahir, Kebuka bumi ini, Menatakan, Dia siap untuk melayani, Siapa kita? Coba lihat, Kanan kirinya, Apakah kita, Muka-muka orang yang, Hanya sepingin dilayan, Coba, Dilihat, Kira-kira, Kanan kirinya, Yang duduk ke headnya, Udah muka-mukanya, Muka pelayan, Kok mana mau, Kok, Kok jadi buka pelayan, Mas Yelam, Oh iya, Buka pelayan, Jadi, Alasan kenapa, Tuhan Yesus, Lahir, Itu untuk melayani, Karena, Dengan melayani, Itu merupakan, Senjata mampu, Untuk melawan, Saya mau berdoa, Malang hari ini, Supaya, Setiap kita, Dibenuhi oleh, Roh Kudus, Supaya, Kita mendapatkan, Sebuah pengertian, Yang baru, Bahwa, Pengiringan kita, Kepada Tuhan Yesus, Itu, Bukan cuma, Sekedar Tuhan, Tolong, Masa depan saya, Tuhan, Tolong, Jodoh saya, Ini, Umum, Sudah lewat, Lewat, Dikit, Tolong, Tolong, Siapa di sini, Yang umur, Sudah lewat, Lagi, Ada yang merasa, Mas Ril, Kok, Kok, Kok tolong, Dalam ngomong-ngomong, Umur, Karena itu, Begitu, Sangat sensis, Karena, Kalau misalnya, Udah ngomong-ngomong, Saya, Bisa, Dior, Oh, Gak masalah, Kalau saat ini, Teman-teman, Merasa, Umur, Sudah mulai, Lewat, Lewat, Dikit, Tadi, Di, Bayangan, Film, Tuhan Yesus, Peduli, Kalau seandainya, Setelah pulang, Natal ini, Lalu ada yang bilang, Fid, Aduh, Saya, Sudah umur, Mulai, Lagi, Jawabannya, Yesus, Menuli, Nah, Kalau seandainya, Kita, Mau, Membahas, Lebih lanjut, Tentang, Apa, Bukti, Bahwa, Yesus, Penduli, Sama kita, Sebetulnya, Sudah, Kita, Membahas lagi, Karena, Dengan, Kelahiran, Yesus, Pun, Jadi, Baik, Bertumbuh, Bahkan, Sampai mati, Di, Gaya, Soal, Itu, Sudah, Cukup, Membuktikan, Kasih, Yesus, Atas, Kita, Siapa, Di, Anggara kita, Percaya, Bahwa, Yesus, Sudah, Membuktikan, Rasa, Peduli, Terhadap, Terhadap, Boleh, Boleh, Katanya, Boleh, Katanya, Nah, Kalau, Seandainya, Yesus, Sudah, Peduli, Atas, Hidup, Kita, Sekarang, Dari, Pembacaan, Ayat, Akitab, Dari, Bawa, Yesus, Datang, Untuk, Melayani, Bukan, Untuk, Dilayani, Akitab, Dalam, Yohanes, Pasal, Yohanes, Pasal, 3, Ayat, 16, Mengatakan, Apa, Karena, Begitu, Besar, Kasih, Allah, Akan, Dini, Sehingga, Mengorbankan, Anak, Yang, Dekat, Supaya, Barang, Cepat, Tidak, Dekat, 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 Beroleh, Kehidupan, Dekat, Nah, Jadi, Bagaimana, Praktik, Kita, Sehari, Hari, Untuk, Kita, Bisa, Mempraktekkan, Rasa, Peduli, Kita, Terhadap, Sesama, Dan, Terhadap, Tuhan, Kita, Jangan, Lupa, Rasa, Peduli, Kita, Harus, Melalui, Dua, Hal, Kita, Harus, Peduli, Sama, Tuhan, Kenapa, Kita, Peduli, Sama, Tuhan, Karena, Tuhan, Sudah, Lebih, Dulu, Peduli, Sama, Kita, Kita, Suka, Kebablasan, Kita, Peduli, Terhadap, Sesama, Tapi, Kita, Mau, Kaya, Hati, Tuhan, Terus, Mulai, Marah, Ini, Peduli, Kita, Harus, Melalui, Dua, Mediasi, Pertama, Kita, Perlu, Peduli, Sama, Tuhan, Karena, Tuhan, Sudah, Peduli, Sama, Kita, Yang, Kedua, Kita, Perlu, Peduli, Dengan, Sesama, Bagaimana, Caranya, Kita, Peduli, Sama, Sesama, Yang, Yang, Pertama, Kalau, Kita, Mau, Mempraktekkan, Rasa, Peduli, Kita, Yang, Pertama, Hati, Kita, Sikap, Hati, Kita, Pikiran, Kita, Perasaan, Kita, Semuanya, Harus, Dimotivasi, Oleh, Kasih, Sama, Seperti, Berman, Contoh, Karena, Begitu, Besar, Kasih, Allah, Bisa, Orang, Pura, Pura, Peduli, Bisa, Bisa, Kalau, Yang, Yang, Pura, Pura, Bakal, Atau, Sebentar, Sebentar, Pura-Pura Cinta Luar Biasa, Nanti akan ada sisi khusus untuk membahas bagaimana mendefeksi seorang pemuda yang pura-pura cinta. Nanti kita akan cari korbannya dulu ya. Cewek-cewek yang sudah diperapurai. Oke? Jadi kita kembali dijalannya benar. Jadi untuk memperhatikan rasa peduli kita terhadap Tuhan dan sesama, Pertama kita, Arti kita, Pikiran kita, Perasaan kita semuanya harus dimotori atau dimotivasi oleh apa? Tak. Kasih, Kasih tau kanan kirinya. Harus dimotori sama kan? Kasih. Kasih, Kasih, Kasih. Tapi itu apa sih? Kasih, 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 Bukan, Kasih itu kayak, Kasih, Kasih, Kasih. Yang kedua. Setelah hati, Pikiran kita dimotivasi dan dimotori oleh kasih, Yang kedua, Nah ini mungkin agama yang harus bersegiat, Lekor, Lekor, Lekorban. Wah, Lekor, Lekor, Nah jadi setelah hati kita penuh dengan kasih, Yang kedua, Kita harus membaik melakukan pengorbanan. Tuh, Kalau misalkan kita peduli sama orang tua, Atau misalkan orang-orang tua yang ditelatakan, Kita mengasih dia, Dan kita berkunjungan, Itu namanya kita berkorban waktu. Mungkin berkorban orang tua, Korban perasaan, Lekor, Berkorban, Bisa aja, Karena ya mungkin pendanaan juga udah mulai menambahin, Nah disitu kita mulai korban perasaan, Korban mungkin korban nandari, Oke, Setelah kita kasih, Berkorban, Yang ketiga, Jadi kerangka berpikir kita, Kalau mempraktekan kedua itu, Kasih pengorbanan, Yang ketiga, Kujung-kujungnya harus untuk penyelamatkan orang itu. Beberapa hari yang lalu, Ada satu teman datang ke kantor, Dia sharing begini, Katanya, Kok, Saya mau sharing satu hal, Mau sharing apa sih? Dulu, Waktu zaman saya masih sekolah, Saya ini dibiayain sama cici saya. Jadi waktu itu, Cici saya udah kerja, Saya disekolahin, Saya dibiayain, Sampai saya lulus jadi sarjana, Dan sekarang saya udah bekerja, Bekerja juga baik, Sekarang giliran cici saya, Yang hidupnya kurang beruntung. Lalu dia tanya sama saya, Karena dulu cici saya juga sudah mengasihi saya, Cici saya juga dulu udah peduli sama saya, Apakah saya juga harus tolong cici saya? Nah kalau seakhirnya orang itu tanya sama teman-teman, Jawabannya apa? Tapi tolong gak? Tolongan? Saya, Saya gak jawab langsung tolong, Saya tanya, Emang cici kamu butuh pertolongan apa? Lalu dia bilang begini, Kok cici saya, Terlibat hutang, Bi hutang. Lalu saya tanya lagi, Kira-kira hutangnya berapa? Lalu dia menyebutkan sejumlah, Dia bilang, Hutangnya hampir 50 juta. Lalu dia bilang begini, Kata, Dok, Saya ini bukan gak peduli sama cuci saya, Saya mengasihi dia, Dan saya juga renggah untuk berkoman bagi dia, Tapi kalau hari ini, Saya harus memberikan uang 50 juta saya sama dia, Nah gimana hidup saya selanjutnya? Jadi apa yang harus saya lakukan, Untuk membuktikan bahwa saya ini peduli? Saya kasih nasihat begini, Mengasihi itu, Pendulik itu, Harus dalam sebuah, Tatanan yang dengan, Jadi artinya, Apakah kamu punya kemampuan secara keuangan, Menderita 50 juta untuk cuci kamu, Kalau seandainya enggak, Mungkin kamu bisa bantu 10 juta, Nah cuci kamu ada gak barang-barang yang bisa dijual? Karena, Mengasihi atau peduli itu, Bukan untuk membagi hutang, Mungkin si teman saya ini, Bisa memberikan 50 juta, Masalah cicinya selesai, Begitu dia pulang ke rumahnya, Giliran masalah dia dengan suami, Betul apa betul? Banyak dari antara kita, Yang dalam praktek hidupan sehari-hari, Kita peduli sama orang, Kita tolong orang, Kebun-kebun itu kita pulang, Malah hidup kita yang berusaha sendiri, Banyak? Jadi makanya, Malam hari ini, Kita belajar dari firman Tuhan, Kerangka berpikir kita, Untuk kita mencapai kepergulian kita, Kerana kesana, Kita harus melalui dengan sebuah kasih, Pemerbanan, Dan ujung-ujungnya harus bersama, Semoga firman Tuhan ini, Jadi bekalan bagi kita, Untuk tak berpikir sehari-hari, Masih Tuhan, Bergerikan kepada Tuhan, Bergerikan kepada Tuhan, Ya teman-teman, Tidak masuk skenario, Jadi saya bergambut dulu sebentar waktunya, Ini kan, Kita kan membahas tentang kepedulian, Tentang produk care, Kira-kira dari teman, Dari apa, Pernyataan, Atau misalkan dari, Perenungan firman yang tadi dibawakan oleh, Bapak, Atau pokok, Kotek fuk, Kotek fuk, Bukan kok cerfuk, Kotek fuk, Oke, Kotek fuk, Nah, Teman-teman, Kira-kira ada pertanyaan enggak, Atau ada mungkin yang, Belum jelas tentang kepedulian, Atau mungkin tadi, Dian menanyakan, Bagaimana cara menikapi, Orang-orang cinta, Ada yang mau tanya enggak? Oh, Ada yang di belakang? Juni ini mau tanya apa? Oh, cerita. Oh, cerita. Kita saksikan cerita dari Juni. Oh, iya. Ini memang bukan mau pamer atau gimana, Cuman, Pernah, Satu ketiga dari, Habis pulang majar les, Di dekat kosan saya itu, Ada orang gila, Udah lama sih dia ada di situ, Sering, Tapi, Saya di rokan, Saya jalan aja dulu, Cuman, Sampai ketiga, Waktu, Malam-malam, Saya, Lagi pulang kuliah, Lagi semangat, Eh, Semangat abis pulang kerja, Jalan, Nah, Tiba-tiba, Saya melihat dia, Teringinan gitu Pak, Jadi, Sudah aku doang, Terus aja, Terusin, Terus aku, Bagi beli makan Pak, Terus beli makan, Lewat lagi sama dia, Cuman, Dihirapan aja dia, Jalan aja terus gitu, Fas, Saya lagi jalan, Tapi, Tempat orang gila ini, Sama kursan saya, Nggak terlalu jauh Pak, Jadi, Semangat perjalanan saya, Bawa makan, Dari tempat makan, Melewati orang gila, Sampai kursan ini, Saya udah kayak, Gimana gitu, Udah, Antara, Nggak mau kasih, Sama, Nggak mau, Aku doang banget gitu, Jadi, Terus aja, Cuman, Nggak, Karena nggak bisa, Melawan adik, Tentang gitu, Aku, Nggak, Langsung balik lagi, Aku mikirnya gini, Nanti kalau ada orang, Tentang dikira, Aku, Tentang baik, Jadi, Tentang aja, Sampai orang gak ada, Aku tungguin orang gak ada, Tentang lagi, Langsung aku kasih makannya, Aku kasih makannya, Aku langsung lari, Biar kalian lihat, Balik ke kursan, Tenang gitu, Sampai di kursan, Cuman, Aku besokan harinya, Setelah aku lewat dari situ, U mistakeoni, Minta-minta terus, Delapar, Gitu, Minta? K план, Nggak, Saya pinggul antara, Jadi, Awalnya 14 kasihan, Cuman lama-lama, Jadi, Str 54 juga gitu, Itu, L Aidungnya, Minta yang digunakan, Jangan tahu, Jadi, Itu saja ya, Saya mau jika belak anggun, harus tetap dengan rasa kasihan saya atau oke sebelum saya jawab pertanyaan itu saya mau tanya dulu apakah itu benar-benar orang gila? apakah memang itu dia orang-orang yang gak punya apa-apa disitu? oke kamu punya dua hal ya kalau seandainya kamu punya kemampuan kalau seandainya kamu punya kemampuan dan kamu bisa melakukan memberikan katakanlah misalkan satu hari satu bungkus nasi dan kalau misalkan gara-gara kamu memberikan satu bungkus nasi itu tidak membuat hidup kamu jatuh dalam sebuah masalah keuang-keuang buat dirimu itu gak masalah tapi kalau seandainya gara-gara kamu ngasih makanan itu sehari setiap hari sebungkus kalau misalkan gara-gara 15 ribu misalkan lalu itu jadi masalah buat kamu tapi kamu gak perlu kalau bukan lagi oke jelas ya ada yang mau tanya lagi kita masih buka pertanyaan sampai jam 12 malam nanti jadi teman-teman santai dan relax ada yang mau tanya lagi tentang kasih tentang penulis atau gimana ada yang mau tanya nah Yogi kita kan ada yang taruhnya di dunia profesi gitu ya Pak ya kan kita kan punya aturan nih kok aturan kerja nah tapi kan kadang kalau misalkan kita berhubungan sama sesama kan kok kadang sederhana sih kok kita harus menunjukin care kita kalau misalkan si care itu tuh bertetangan sama aturan gitu Pak oke bisa lebih spesifik lah misalkan misalkan diri ho misalkan kalau misalkan eee dunia kuliah nih kok ya kalau dunia kuliah kan kita ada tuh yang namanya tidip aksen kok kok ya 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 misalkan sesuai aturan kan kok tidip aksen itu gak boleh gitu cuman parolah sama kita tuh dia super sibuk kok you know jadi dia tuh eee kita panggung kita panggung panggung titip aksen itu nanti kalau misalkan aksen kita boleh dari 80% kan kita lulus harus pulang gitu nah kalau lulus harus pulang gitu nah kalau lulus harus pulang oke setelah itu kan tonton tadi dalam kita mempraktekkan merasa peduli kita terhadap Tuhan dan sesama jadi peduli itu tidak boleh hanya menyenangkan sesama tapi mendukakan Tuhan oke dan kita juga tidak bisa mengasihi Tuhan tapi kita tidak mempedulikan sesama nah jadi kita lihat kerangka berpikirnya kasih pengorbanan dan ujung-ujungnya harus menyelamatkan jadi akhirnya harus kasih tahu sesuatu yang benar nah kalau seandainya kamu melakukan penitipan aksen lalu kamu lakukan itu namanya kamu bukan peduli tapi kamu soliditas ya jadi soliditas itu adalah sesuatu yang sifatnya ada tuntutan tapi kalau peduli itu ada sesuatu yang dikasih nah kalau dalam kasus kamu seperti itu itu sudah jelas-jelasan tidak perlu ditandatangani sama kamu kenapa? karena karena pada saat kamu mendandatangani hal itu kan kamu melanggar hati itu kan kamu melanggar hati itu ibu tentunya tidak perlu ditandatangani oke ee.. sesekali misalnya suatu kali kita gak, dia butuh bantuan kita gak bantuin dia bukan karena kita gak mau karena kita memang lagi gak bisa bantuin dia nah habis itu dia gak mau ngomong sama kita langsung marah gitu karena gak dibantu karena biasanya dibantu jadi kita cara nanggap ini itu gimana? mungkin ada diantara teman-teman mau jawab dulu? ada yang bisa kasih jawaban? saya mau jawab begini, ingat tadi kerangka berpikir untuk kita memperangkaikan peduli harus didorong dan dinotori oleh kak? yang kedua ada pengorbanan yang ketiga keselamatan jadi artinya membuat seseorang itu berubah yang tadinya buruk menjadi baik tapi kalau seandainya perbuatan peduli kita malah membuat seseorang jadi buruk jangan-jangan kita sudah bukan melakukan sebuah kepedulian tapi malah kita membuat hidup seseorang semakin buruk jadi kalau misalkan saya cermati dari kasus kamu seperti itu berarti teman kamu tidak sampai kepada media yang ketiga yaitu teman kamu tidak sampai kepada sebuah media di mana dia berubah menjadi baik karena kalau seandainya dia berubah menjadi baik pada saat kamu tidak bisa menolong dia dia tidak akan marah gitu jadi bagaimana cara menangati dia lagi seperti itu selama dia yang tidak nanya sama kamu itu tidak jadi masalah asal kamu tidak menjadi ikut-ikutan dengan nanya sama dia jangan sampai punya prinsip kalau kamu bisa berubah saya pun bisa berubah oke mohon maaf ketua acara ketua acara hari John kita dikasih waktu berapa lama untuk sesi tanya jawab di mana pembicara masih cukup buat untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan sampai jam lima suhu masih tanya oke mau nanya mau nanya akhirnya dia mau tanya oh serba pak ini ya sebelum kita pacaran kita pedikannya dulu dari awal kita pedikannya sama kita pacaran harus kita peduli-peduli tapi pada saat momen kita putus peduli kita itu hilang itu sebenarnya cara dewasanya kita menanggap itu seperti apa kalau kita peduli takutnya orang-orang pikir ah beneran banget gitu gak maksudnya makanya peduli kan udah putus padahal itu kalau misalnya kita peduli dewasanya ya kan kalau putus cuma hubungannya bukan komunikasinya gitu kan jadi cara menanggap yang beneran gimana sih maksudnya super banyak pengalaman disini kayak gitu oke 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 tadi kita lagi pdkd kalau tadi dalam bilang lagi pdkd kita juga cie cie gitu dong nah dimana-mana memang kalau misalkan dua orang artinya laki sama perempuan gak boleh perempuan sama perempuan ya gak boleh itu enak jadi dimana-mana kalau misalkan laki-laki atau perempuan yang pertama kali jatuh cinta jadi sebenernya ini topiknya jatuh cinta karena peduli itu sama jatuh cinta raya gitu loh apakah perlu saya jawab juga tentang jatuh cinta ini diantara sini ada yang punya pengalaman karena saya agak sulit menceritakan karena saya gak punya pengalaman jatuh cinta cuma saya pengalaman jatuh cinta oke jadi kalau misalkan tadi pertanyaan kamu itu sebetulnya bukan bukan kasih dalam lingkup peduli ya itu karena disitu terkandung membina sebuah relasi karena ada rasa atau ingin memiliki jadi kalau peduli itu melakukan perkuatan kasih tanpa harus memiliki nah kalau kayak pertanyaan kamu tadi itu kan membangun relasi karena terasa ingin memiliki makanya begitu hubungan itu putus sakitnya kalau disini sakit iya jadi kalau misalkan bagaimana cara mengantisipasinya kalau menurut saya sesederhana saya cukup setuju dengan apa yang tadi kamu katakan yang putuskan hubungannya komunikasi dan orangnya kita tetap jaga silaturami baik saja nah kalau menjawab saya pertanyaan kamu kayak gitu satu kali ada sepasang suami istri sisanya bilang begini sama suaminya perasaan setelah kita menikah kita jalan-jalan-jalan suami ingat ah maksudnya terakhir kita jalan-jalan mami ingat-ingat itu mungkin 15 tahun yang lalu lama banget tahu si maminya bilang begini kalau menurut mami kok kita bisa kawin kita bisa menikah karena apa ya di sini tengah-ingat itu kita berjodoh nah lalu suaminya sambil you know sambil pergi sedikit itu dia bilang ada pepatah nih kalau jodoh takkan kemana-mana ya udah di rumah ya ya semakin panas semalam hari ini ya nah belum saya tanya udah ada yang mau nanya ini inisiatif namanya ya belum boleh beri siapa belum 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 ini kadang di dunia perkulianan ini ada dosen yang tegas ini seperti loncat alam ya dari dunia percintaan ke dunia perkulianan tadi, kadang di dunia perkulianan ada dosen yang tegas atau tempat kerja dan tidak sedikit ada dosen yang tiba-tiba melakukan jam terbang perbelian diganti menjadi jam atau hari dimana kita selesai beribadah nah, ada dosen, untuk kasus ada dosen yang sekali saja kita tidak dalam pengangkat beliannya haram baginya untuk kasih A nah, dimana dia melakukan jam terbang hari terbang itu di hari kita selesai beribadah nah, yang menjadi pertanyaan baik itu dengan karena kita berpikir, ah kalau kita datang kalau kita tidak beribadah sekali saja dan datang ke mata kuliah ini masih bisa lagi kita beribadah di minggu depannya tapi, menurut bapak apakah saya harus peduli kepada mata kuliah yang saya hadapi itu atau saya harus peduli kepada hari ibadah yang harus saya itu juga terima kasih terima kasih nah, saya mau tanya dulu, itu kuliahnya kuliah dari jam 6 enggak? nah, maksud saya begini kamu berkerja di sini? di sini di sini oh, di sini oke kalau misalkan kayak kita, perakannya di situ ya kalau misalkan jam ibadah di kita, di sini ini kan setiap hari minggu itu ada 3 kali ibadah ada jam 6, ada jam 9, serta jam 5 sore nah, enggak mungkin kan misalkan kuliah itu jam 11 oh, jam 11 jadi, jam 6, jam 9, jam 11, dan jam 5 sore jadi, ada 4 waktu untuk kita melakukan ibadah nah, pertanyaannya Nisa, apakah jam kuliah itu dimulai dari subuh sampai subuh? nah, itu itu jadi, sebelum saya jawab, kamu perlu mereview dulu apakah memang jadwal kuliahnya itu dari pagi sampai malam? lalu, kalau misalkan kita lihat apakah jam ibadah misalkan ibadah itu ada yang berbentrokan waktunya atau harus dilihat dulu secara spesifik karena kita dalam hidup praktek hidup sarihal itu kita menghormati Tuhan itu bukan berarti kita mengabaikan masa depan kita tapi kita juga bukan berarti peduli terhadap masa depan dan mengandalkan Tuhan itu merupakan 2 hal yang harus berjalan diserimakan jadi, kamu harus ceritanya lebih spesifik kira-kira apakah memang jadwal itu benar-benar menabrak sama jam ibadah kalau seandainya misalkan tidak menabrak, kamu kan mungkin bisa ikut ibadahnya pagi atau misalkan bisa ikut ibadahnya pagi seandainya ibadahnya pagi oh, tapi ibadahnya ibadahnya hari 1 hanya 1 kali jadi kalau akhir itu ibadahnya datang dari jam 9 sampai jam 1 nah, gimana kekuliah itu dari jam 10 sampai jam 12 oke, jadi kalau misalkan katakanlah misalkan kamu ibadah dari jam 9 sampai jam 1 kan lalu kuliah misalkan dari jam 10 sampai jam 12 kalau saya jadi kamu, saran saya ibadah dulu 1 jam dulu pergi ke kampus, selesai kuliah, temu kembali ibadah oke, satu pertanyaan karena batas waktu saya dikasih waktu 5 menit lagi dari satu pertanyaan, twist wah, dua oke, ketua acaranya ini sangat baik arti nah, masih bertanya, jadi intinya tuh apakah kita tuh bisa mencuri sekaligus minat pintin itu? jadi, sebetulnya kita jadi, kita begini kalau misalkan dari kejadian misalkan yang kemarin itu eh, 4 November 2016 itu kan kita itu kan demo buat ahok ya dari umat muslim nah, terus kan karena dari institusi kepolisian itu peduli sama kelihatan mereka jadi kita tuh menjaga kelihatan mereka tapi, ujung-ujungnya tuh mereka kan jadi licu tuh licu, kita hanya jadi korban nah, kemudian dari poin yang tadi ketiga jadi, misalnya aksi pengorbanan juga menyelamatkan nah, kita tuh melakukan penyelamatan misalnya penyelamatan buat negara juga kita juga menyelamatkan buat mereka supaya mereka tidak jadi korban lebih gitu jadi, aksi kita menyelamatkan jadi, kita tembak pakai gas air mata terus kita pakai water gena gitu kan itu kan namanya menyakitkan ya buat mereka tapi kan kita juga menyelamatkan mereka supaya mereka tuh tidak terus-terusan gitu sampai kelihatannya berlanjut sehingga membayangkan hal-hal yang lain maksud saya tuh, apakah bisa juga gitu kita tuh peduliin tapi sekaligus menyakiti apakah itu juga jadi dosa atau bagaimana ya jadi, kalau tadi ini udah ada saja jadi mulai dari penyelamatan mulai dari kemuliaan penyelamatan sampai penyelamatan kepolisian semoga jawaban saya oke kalau kita perhatikan pada waktunya Yesus mati di kayu-kayu itu sesuatu hal yang menyakitkan gak buat Tuhan Yesus? menyakitkan menyakitkan tapi karena justru hal yang menyakitkan itu kita boleh selamat jadi ada kawannya perbuatan kasih itu bisa saja seolah menyakitkan asal itu memang dibawa kepada perubahan yang menjadi lebih baik seperti yang Pak Hukad bilang pengusaha melakukan desa air mata mungkin akan semakin licu pada saat itu mungkin secara nyata perbuatan sekolah menjadi berasal jadi itu itu membawa sebuah keselamatan atau sebuah kemarin itu lebih baik ya dan setelah kata terakhir pertanyaan terakhir dari siapa? baik 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 perkenangan nama saya Robet Elbius Demane kebenaran saya dari Musil Juda ini saya kok udah dibilang tingkat akhir atau misalnya kita katakanlah misalnya udah di ujung gitu ini saya kebenaran juga itu lagi menjalankan praktek PPR ya itu praktek buruan nah kebenaran juga pada bulan ini pada tahun ini minggu apa kemarin lah ya sore nah itu semua sekolah sekolah itu mengadakan puas ya kan puas berarti ujian ujian sekolah nah di ujian sekolah itu kebagian pengawas biasa diberi percayaan kepada sekolah karena bertugas di sekolah itu jadi harus siap untuk melaksanakan pengawasan pada ujian yang berjalan nah yang saya alami waktu saya jadi pengawas itu berbagai pengalaman saya saya jadi pengawas saya memperhatikan berarti harus siap untuk memelihat atau mengawasi semua ujian kelas tersebut yang saya alami itu pada suatu hari pada pagi itu ada seorang siswa yang begitu atik atau gimana gak tau dia memberitahu jawabannya kepada anak-anak kepada temannya terus saya bilang kenapa kamu memberitahu pertanyaan apa memberitahu jawabannya kepada teman kamu saya kasihan pak soalnya dibinta terus nah pertanyaannya berarti dia kasihan kepada temannya berarti peduli nah setelah itu saya dibilang saya katakan gimana ya kalau dibilang pengawas gak alam atau gimana gak tau lah itu gimana anak-anak nah kembali lagi ke hidup saya saya memikirkan oh iya saya juga mengalami ya sebagai mahasiswa mungkin teman-teman juga di universitas luar mungkin pernah mengalami juga kita waktu pas lagi kuas itu pasti mengalami ujian nah ujian disitu pasti kita belajar dan terus kita mengerjakan soal nah apabila teman kita menanyakan nah disitu setelah samudili kita kalau misalnya kita tidak mengasih kepada teman kita kita dianggap gimana gitu tanda kutip seperti itu nanti pulih ya ujian-ujian di belakang awas ya ntar gak saya kemarin atau ntar gak dapat kedengan jalan loh gitu ya kan seperti itu nah jadi pertanyaannya apakah peduli itu benar-benar membuktikan kalau kita itu harus berkorban atau seperti apa itu mungkin terima kasih oke jadi mungkin teman-teman juga harus memiliki sebuah kerana berfikir bahwa solidaritas sama peduli itu beda ya kalau misalkan seperti yang tadi kamu ceritain itu namanya solidaritas ya jadi ingat tadi kerana berfikir itu harus kasih pengorbanan dan ujung-ujungnya membawa seseorang menjadi selamat atau menjadi benar nah kalau seandainya kamu mau melakukan segala sesuatu itu ternyata kurang dari tiga ini berarti kamu belum melakukan sebuah kepedulian jadi kalau misalnya kamu membiarkan kamu melakukan pembiaran contek-mencontek atas dasar karena saya dulu pernah jadi mahasiswa saya juga pernah contek-mencontek maksudnya tidak mengizinkan mahasiswa saya juga mencontek-mencontek nah kalau seandainya kamu melanggar salah satu kamu dari tiga aturan tadi kamu mestinya saya 0 terhadap sesuatu yang kamu lakukan oke karena apa yang kamu lakukan masyarakat itu ingat harus mencari keselamatan yaitu keselamatan atau orang itu harus berbuah berbalik atau misalkan berubah menjadi pribadi yang lebih baik oke oh oh kabarnya mohon maaf kok ada satu info lagi katanya ada teman-teman penasaran pengen tanya kebetulan ini dari ketua acaranya ini terima kasih pertama-tama kok nah balik lagi ke perkuliahan sama masyarakat cinta ini kok nah jadi kita kan mayoritas kan kuliah di Universitas Sriwangi yang daerahnya itu kan mayoritas muslim nah ini kok saya pernah gini sekedar peduli sama teman-teman yang pedagangan belum percaya sama kristus masyarakatnya nah tapi si cewek menganggapnya berlebihan gitu kok bahwa saya suka sama dia nah ini yang rumah saya tanya apakah saya harus tetap peduli sama dia atau saya harus gimana ya mundur kok biar enggak kecepat soalnya kan kalau pasangan kebedaan kamu itu kan bilang kalau saat ini pertanyaannya antas pertanyaan kamu jawabannya itu sudah jelas diakhiri saja karena dia sudah menangkap arti yang salah jadi akhiri saja sebelum arti kamu kelanjur jatuh saya minta tepuk tangannya yang meriah malam hari ini dengan tepuk tangan yang meriah dari teman-teman berakhir sudah sesi tanya jawab pada malam hari ini dan sebelum kita candlelight nanti teman-teman dipersiapkan apa ya karena kita kekinian jadi lilinnya itu lilinnya digital jadi teman-teman pakai apa pakai apa tadi pakai flash di handphone teman-temannya jadi keluarkan handphonenya tapi jangan sekarang kita lanjutkan doa firman ditutup saya kembali lagi ke bawah judi atau potekku untuk menentuk sesi firman malam hari ini bawah judi terima kasih terima kasih terima kasih